Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kalau di tengah-tengah surah Enggak perlu baca basmala juga? Nanti kita akan bincangkan Yang ini nanti yang jadi bincangan Jadi kalau kita jauh sekarang Jadi kita sedap nanti Ini hukum baca basmala Jadi kita akan bagi beberapa bagian Pembahasan basmala ini Yang pertama adalah Definisi basmala Pengertian basmala Boleh sambil tulis-tulis Nanti bisa kita bincangkan Kemudian yang kedua Lafad basmala Bagaimana lafadnya? Adakah dia seperti ta'ud? Atau tak? Kemudian yang ketiga Hukum membaca Intian itu mendatangkan Atau membaca Begitu ya basmala Nah ini pun terbagi menjadi tiga Hukum membaca basmala Ketika awalu kulli surah Awal setiap surah Kemudian yang berikutnya Pada selain awal surah Berarti bisa di tengah Bisa di akhir Tapi bukan Selepas Selesai surah Bukan ya Maksudnya Ayat-ayat di akhir Nah kemudian Yang berikutnya Pada awal surah Nah ini Ini tadi yang ditanyakan Justru akan dibahas Ya insyaAllah Baik Nakhul kita masuk Kepada yang Bagian pertama Ta'riful basmala Definisi basmala Lewatan secara Bahasa Secara etimologi Etimologi Min mas dari Basmala Dari mas darinya basmala Basmala yu basminu Basmalatan Jadi Bismillah itu Mengucapkan basmala itu Basmala yu basminu Basmalatan Makanya namanya basmala Padahal kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim Jadi mengucapkan basmala Itu sebuah pekerjaan Nama Nama lafadnya basmala Dari mas darinya apa Ini Kalau belajar bahasa Arab Mungkin nanti suatu Saat kita belajar Arab Ya Pak ya Supaya paham Ya berkenan dengan ini Kemudian secara istilahan Secara istilah Ini yang lebih spesifik Kalau Lewatan kan dia umum Kalau istilahan spesifik dia Ya atau terminologi Jadi definisi secara istilah adalah Akra'u hala Kauni Muptadi'an Aum Mutabarikan Bismillahirrahmanirrahim Saya membaca Ya Dalam Keadaan Ya Hala kauni Jadi Setiap keadaan Muptadi'an Diawali Aum Mutabarikan Ya Jadi Atau Mengambil barokah Bismillah Dengan nama Allah Ar-Rahmani Ya Ar-Rahimi Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Itu kalau dalam bahasa Indonesia Pengasih Kemudian Pengayang Kalau disana Di Singapura Apa Baca Sama 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 saja Kalau dalam Inggrisnya In the name of Allah Apa namanya The most gracious The most merciful Ah The most gracious The most Apa tadi Most merciful Oh iya Saya jarang gunakan Inggrisnya Saya lupa Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi nanti Kalau Ingin lebih spesifiknya Lagi Apa itu Ar-Rahman Apa itu Ar-Rahim Panjang Ar-Rahman Itu untuk Seluruh makhluk Kalau Arabikan Lebih kaya Maknanya Ar-Rahman Itu Diberikan kepada Seluruh makhluknya Tanpa terkecuali Sedangkan Ar-Rahim Itu siapa Orang mu'min Saja Sama-sama Pemberian Tapi ada Pengkhususan Nah Itu ya Rahman Allah Nah Disini Jadi Bismillah Ini ada yang Memang Kalau kita mengucapkan Bismillah Rahman Rahim Itu ada Ada yang dihapus Sebelumnya Pak Ya Kalau kita katakan Misalkan Pak Razali Misalkan Berkatanya begini Pak Tiba-tiba Tiba-tiba ya Dengan Menggunakan Kereta Macam ada yang Kurang ya Pak Dengan Menggunakan Kereta Ayat Segantung Ya kata-kata itu Ada yang kurang Tiba-tiba Saya cakap Para Razali Dengan Kereta Apa Maksudnya Ada yang Kurang kan Misalkan Para Razali Saya pergi ke rumah Ya Menggunakan Kereta Itu baru Jadi Disitu ada 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 yang Terhapus Pak Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pak Tiba-tiba Dengan nama Allah Yang pengasih lagi Maha penyayang Macam apa nih Ada yang kurang Sebelumnya Nah ini Ya Namanya Fi'il Mahduh Pak Namanya Sebuah Pekerjaan Yang dia Dihilangkan Ternyata Apa hikmahnya Pak Ternyata Bismillahirrahmanirrahim Ini Dasyat ya Nah Kalau kita bahas Lebih jauh Makan masa yang panjang ya Butuh waktu yang banyak Tapi Simpelnya begini Pak Ternyata Basmalah ini Ya Memang Dia Disunahkan Pada setiap Permulaan yang baik Setiap permulaan yang baik Kalau disebutkan Sebelumnya Maka dia akan jadi Khususus Satu itu saja Atau dua saja Misalkan Saya Menulis Dengan menyebut Nama Allah Itu seakan-akan Obas malah Itu hanya untuk ini saja Begitu ya Tapi ketika dibuang Ya Apa namanya Fingil sebelumnya Maka Ini jadi umum Dan sangat banyak sekali Intinya adalah Semua kebaikan Aplikasinya luas ya Betul Ya Makanya disini Mubutadian Al-Mutabarikan Atau Ketika kita meminta Barokah Saya meminta Barokah Kepada Allah Ya Dengan Menyebut nama Allah Nah Begitu Jadi kan Sangat luas Jadinya Ketika Sebelum Bismillah Itu dibuang Begitu Ya Jadi Selain saya Niatkan memulai Saya juga Niatkan mengambil Barokah Mengambil Faidah Begitu ya Saya ingin Supaya Pekerjaan saya Bermanfaat Dengan menyebut Nama Allah Dan ini Bismillahirrahmanirrahim Ini juga Dasarnya itu Pak Menjadikan Pembeda 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 Yang membedakan Antara Amalan itu Menjadi Ibadah Atau hanya Amalan biasa Oke Itu hebatnya Bismillah Itu saja Banyak sekali Kalau kita katakan Berkenaan dengan Basmalah ini Jadi kalau Setiap Setiap Apa yang dilakukan Harus dengan Bismillah Ya Kalau Ingin kita Jadikan Ibadah Makan kita Jadi Orang kafir Pun makan Apa yang kita Sebut kafir Kafir ini kan Bahasa Al-Quran Juga Bahasa Hadis Dulu ada yang Protes Pak Jangan sebut Kafir lah Bahasanya Begitu Dari Kuliah Ayuhalka Tirun Tapi Ya benar Pak Jadi kemarin Aku di Indonesia Di Jakarta Kemarin Jadi aku Ceritakan tentang Orang Islam Orang kafir Ditegur Sama mereka Enggak bisa pakai Ayat kafir Itu Memang Sebagian ada yang Protes Pak Setuju Saya cakap Kafir itu Bahasa bagus Ini sebetulnya Bahasa Al-Quran Kafir itu Kafir itu Artinya apa Yang masih tertutupi Yang masih Belum menerima Begitu Yang mengingkari Perintah Allah Ya Minimalnya Bahasa halusnya Itu masih Belum menerima Yang masih Masih tertutupi Kafir Bahasa kafir Cuma Terkadang Kafir Kasarnya Ya Allah Kalau Al-Quran Al-Quran itu Bahasa paling bagus Kita sepakat Al-Quran itu Adalah bahasa Paling bagus Orang yang belajar Arabik Pasti setuju Bahasa Al-Quran Adalah bahasa Yang paling bagus Bahasa paling bagus Bahkan menjadi Referens Untuk bahasa Arab Semuanya Al-Quran itu Kan kita pahami Al-Quran Diturunkan Dari zat Yang terbaik Nah gitu ya Kepada Malaikat Yang ter Terbaik Di waktu Yang ter Baik Di tempat Yang terbaik Kepada Yang menerima Yaitu Nabi yang Terbaik Maka semua Berkenan dengan Al-Quran Maka jadi Terbaik Makanya disebutnya Ahlul Quran Itu Ahlullah Keluarga Allah Kan berarti Terbaik Bahasanya pun Adalah bahasa Yang terbaik Nah gitu Ada penjelasannya Sangat bagus Dari usaha Didayat Berkenan dengan Istilah kafir Itu dulu Jadi kafir itu Bahasa yang indah Itu sebetulnya Hanya saja kita Kalau dengar kafir Padahal kafir itu Terbagi-bagi Kan ya Pak Kalau yang Kalau yang kita katakan Mungkin agak kasar Itu memang kafir Harbi Itu Betul Harus diperangi Itu Tapi kalau Yang kita lindungi Bahkan Apa namanya Oleh khilafah Islam Yang dilindungi Itu apa Kafir Dimi 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 Disebutnya kafir Padahal Masih Masih Kawan lah Dengan kita Bahkan dilindungi Ini berkenan Dengan masalah kafir Jadi Nanti Pak Rosali Jadi Agent of Da'wah Insya Allah Iya Harus-harus dijelaskan Bahasa kafir itu Bukan bahasa yang Negatif Tapi kalau Singapura Kita pakai kafir Mereka Mereka Tidak tahu Karena Karena bahasa kita Beda Kita Sebagai orang Islam Bahasanya Melayu Tapi kalau di Indonesia Bahasa Indonesia Satu bahasa saja Jadi semua orang tahu Betul Itulah dulu Sempat jadi viral Tahun 2018 Atau 2019 Memang Ada yang Ada yang protes Dengan istilah kafir Kalau Singapura Kalau Kalau Singapura Kita ngomong Sama orang India Sama orang Cina Kita kasihkan kafir Mereka nggak tahu Apa itu Biasa saja Peniriman mereka Cuek saja Nggak apa-apa Iya Memang asalnya begitu Ini besarnya kafir Tapi itulah Dulu itu Biasa Ada yang Inilah Apa namanya Memang otak atik Berkara kecil Berkara kecil Di besar-besar Kecil Iya Betul Itu kafir itu Dari dulu Biasa Sebetulnya Dalam bahasa Indonesia Juga Orang kafir Hanya saja Semenjak Semenjak viral Teroris Nah itu Memang terkesan Jadi negatif Padahal dulu Biasa Orang kafir Orang muslim Memang begitu Jadi Begini Pak Kalau di Indonesia itu Yang sebagian itu Yang tak setuju itu Gantilah dengan Non muslim Begitu Oke oke Sama ajalah Sama aja Pak Sama aja Ya Sama aja Ya Kalau yang sudah belajar bahasa itu Pasti paham Pak Ya Ada nanti Penjelasan dari Ustaz Tadid Di ayat ya Di youtube itu Ada Pak Berkenan dengan Penamaan kafir Ya Seperti itu Oke Baik kita Kembali lagi Jadi Yang membedakan Antara Amalan biasa Dengan amalan itu Menjadi ibadah Itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Tadi orang kafir Makan Ya Orang muslim pun makan Tapi ada yang Membedakan Pak Ya Makanya kalau Kalau orang muslim itu Makan tanpa Menggunakan basmala Itu sama saja Seperti amalan biasa Orang-orang Yang Apa namanya Orang kafir juga Begitu ya Tidak Tidak ada Faidahnya Faidahnya apa Ya ada sih Faidahnya kenyang Sudah Kenyang aja Kenyang aja Betul Padahal Dari Dari pada sudut Ruhaninya Tidak ada Betul Padahal kan kita Ingin beribadah Sebanyak-banyaknya Pak ya Untuk beribadah Nah ternyata ini Pak Ya Kita Bercermin Bercermin atau apa Pak Tepaham ya Bercermin ya Kita sedang Cerminan ya Kita menggunakan Baju Pakaian Itu Orang kafir pun sama Tapi ternyata Orang muslim Bisa jadi ibadah Ya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Pake baju saja Jadi perbahala Pak Itulah Maka Umat Islam Ya umat terutama Umat Nabi Muhammad S.A.W. ini Memiliki umur yang Memang tidak panjang Daripada Umat-umat sebelumnya Betul ya Pak ya Umat sebelumnya Teratusan tahun Bahkan ya Umat Nabi Muhammad S.A.W. itu Pendek Pak Ya pendek Tapi diberikan Kelebihan yang bisa Melebihi dari Umat-umat terdahulu Pak Umurnya bermanfaat Iya betul Di antaranya ini Setiap amalan Bisa menjadi apa Ibadah Dengan hanya mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim Hanya dengan satu lapat saja Iya Ini akidah Pak ya Ini termasuk dalam akidah juga Oh iya Pastinya disisipkan lah Saya selalu sisipkan Pak Ya karena itu Apa namanya Supaya Menanamkan keimanan Pak Karena saya Semalam baru nampak lagi Video Pak ya Saya sangat sayangkan juga Ada orang yang Keluar dari Islam Dengan sebab Kata dia Apa ya Hampah Ketika Dalam Islam itu Ya hampah Karena dia tak pernah Belajar akidahnya Belajar keimanan Kata dia Begitu Pak Padahal dia sudah umrah Pak Jadi justru dia balik umrah Jadi Jadi Ya Jadi murtad Begitu Al-A'udzubillah 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 Kemudian dia Dia Apa namanya Katakan Di Di gereja Ketika itu di gereja Saya Dari agama sebelah Saya masuk ke Agama Kristian Kata dia Saya Mendapatkan Ketenangan Wah Kata dia Ini Ini dalam Sekut Batul Hajar Betul Kata dia Saya bahkan sudah Bercadar Bernikob Kata dia Saya Saya rajin tahajud Saya rajin berpuasa Senin kamis Puasa ini Kata dia Tapi Semua itu Tidak membuat Saya tenang Kata dia Masya Allah Itu Tapi Pak Saya pun Tapi Ini Ini satu topik Yang bagus Tapi kalau Kalau hatinya Sudah bisa Bangun Tahajud Kenapa bisa Berpaling Itu Ini semua Allah Ya Padahal orang tuanya Muslim yang kuat Sampai ketika Tahu dia Apa namanya Tidak sholat Dimarahi Kuat berarti Kayak Keislaman Orang tuanya Saya pun heran Ini kenapa Dia seorang perempuan Ini yang betul Betul Jika Allah Ingin memberi Hidayah Tidak siapa Yang bisa menahan Mayahdillah Ayah Fahual Muhtadi Jadi Siapa yang diberi Hidayah Allah Intinya memang Hidayah Makanya kita Betul-betul Ketika Membaca Al-Fatih Tapi di Indonesia Aku pernah Ngomong sama teman aku Kemarin Gabung satu kerja Dia hafal Quran Tapi sekarang Dia udah murtad Dia 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 Tenggak Hapal Quran Tapi Murtad Keluar dari Islam Ya Keluar dari Islam Tapi dia kata Tuhannya sekarang Google Katanya Tuhannya Google Dia Dia mau tahu Apa-apa Tanya Google Tapi aku cakap Aku doakan Satu hari Dia kembali Kepada Islam Tapi dia amin Dia mengaminkan Doa itu Mudah-mudahan Doa Tulus Para Zali Terkabul Amin InsyaAllah Sayang sekali Itu sudah hafal Quran Juga Sayang 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 kan sama Seperti tadi Dia kata Sudah Rajin berpuasa Rajin sholat Rajin beribadah Bahkan hingga Umroh dan haji Balai-balai dari sana Dari Baitullah Murtad Tapi Pak Tadi yang Tadi Para Zali herankan Dia sudah tahajud Tapi dalam tahajud dia Dia berdoanya lain Pak Kata dia Kata dia Ya Allah Berilah saya petunjuk Untuk mendapatkan Ketenangan Dimanapun itu Begitu Pak Doa dia Unik ya Doanya Tapi mungkin Mengharapkan Ketenangan Mengharapkan Kebahagia pun Dimanapun Kata dia Oke Maknanya Doanya salah Itu Pak Itulah Dia enggak mencari Hidayah Allah Itulah Maka Saya Kesebagian yang Mengaji Ketika saya Ceritakan Kisah ini Saya katakan Begini Pak Sebetulnya Keimanan kita Yang kuat ini Konsepnya Bagaimana ya Konsepnya Bahwa Di dalam Islam Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berkenaan dengan Al-Quran Berkenaan dengan Nabi Muhammad S.W.S. Dan semua Syariat Islam Itu intinya adalah Kita terima Dan kita yakini Sepenuhnya Kalau seandainya Ada keraguan Yang membuat kita Jadi resah Begitu ya Menjadi berpikir Macam-macam Ya Maka sebetulnya Kita belum sampai Ilmunya Kita belum sampai Ilmunya Kalau kita sudah sampai Ilmunya Maka Keraguan itu Tidak akan Terjadi Nah begitu Contoh Misalkan Kok Ayat Al-Quran ini Dengan ayat Al-Quran ini Kok bertentangan Begitu ya Iya Bertentangan Karena kita belum Sampai ilmunya Benar-benar Belum ada orang Yang syarahkan Iya Makanya Ini yang harus Kita tanamkan dulu Kita yakin Islam ini The best Nah Gitu dulu Contoh Contoh poligami Aja Pak Iya betul Iya banyak lah Walaupun ini sensitif Bagi wanita Iya benar Iya tapi Harus Kita yakin dulu Walaupun Pahit Tapi Ini satu 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 perkara Yang dihalalkan Dalam Islam Mereka harus Menerima juga kan Iya Intinya adalah Islam is the best Itu dulu Pak Islam is the best Mungkin itu dulu Ya Maka saya selalu Berikan juga Ini apa namanya Gambaran Coba Silahkan lihat Bahkan orang kafir pun Orang yang non muslim Kalau dikata Apa namanya Dengan istilah kafir Ada buku yang Menulis Seratus Tokoh terbaik Ya Pak Itu dari luar Saya judulnya Lupa saya Titelnya itu Apa ya Intinya Seratus tokoh terbaik Di dunia Yang nomor satu Siapa ditempatkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu fair Dia bukan muslim Dia The most influential figures The most influential figures Pernah baca Pak Bukunya Pak Siapa namanya Lupa saya 100 tokoh terbaik Menempatkan Nomor satu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Pengakuan yang Yang bersih Dari segala Rasa Benci Atau pendengki Ternyata Orang yang Seperti itu saja Mengatakan Nabi Muhammad Itu adalah orang terbaik Ternyata Kenapa kita yang Sudah memeluk Islam Malah ragu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu kan Macam berpikirnya Aneh Banyak orang yang Dia Kita sebutnya ilmuwan Kalau orang Indonesia Ilmuwan Dia pandai Ketika dia Semakin pandai Ternyata semakin Islam Ternyata Islam Itu ternyata yang Memang Sudah lebih dulu Mengajarkan Kan begitu ya Pak Islam mengajarkan Kemajuan Itu dari Islam Kenawalnya Pak Tentang Istilah-istilah Kedokteran Tentang Apa namanya Sains Begitu kan Itu Hanya ada Di dalam Al-Quran Islam yang mengajarkan Sebelum Islam Belum kenalkan Istilah-istilah itu Itu Makanya Ketika Orang yang Sangat Mendalami Sains Dia Semakin Yakin Ini semua Ada dalam Islam Ternyata Tidak mungkin Ada Agama yang Buruk Tapi Mengajarkan Kebaikan Bahkan Hingga Sekarang Maka Tadi saya Konsepnya Kita Yakin Islam Is The Best Itu dulu Kalau kita Belum Belum bisa Memahaminya Karena kita Belum Sampai Ilmunya Maka Belajar Terus Belajar Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Ternyata sudah Pukul 7 Kita tanamkan Akidah Walaupun belajar Taju Kita tanamkan Akidah Supaya kita Semakin kuat Keimanan Kepada Allah Mantap Insya Allah Insya Allah Ya Oke Kita coba ya Kita coba Subhanakallah Bihamdik Ashadu Alla Ilahi Lanta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh